Intro Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Rejang Lembong Rabu pagi 13 November 2019 menggelar acara pemaparan visi dan misi bakal calon kepala daerah yang sudah mendaftarkan diri di Partai Gerindra. Acara yang dimulai pukul 9 pagi tersebut bertempat di salah satu hotel di Bilangan Kota Curug. Ketua Tim Seleksi Calon Kepala Daerah Partai Gerindra Kabupaten Rejang Lembong, Adenan, menuturkan ada tujuh orang bakal calon yang akan memaparkan visi dan misi hari itu antara lain Muhammad Fikri, Samsul Effendi, Hendra Wahyudiansyah, Robiansyah, Abu Bakar, Yulian Effendi, dan Fathro Lazi. Memaparan visi dan misi yang akan memaparkan. Setelah ini mungkin diseteksi, bahkan kami atar ke DPD, DPD nanti mengadakan tes yang bertes, disitu baru akan penjaringan, penjaringan, mungkin dari region pusat. Visi dan misi ini intinya seperti ini. Misi kita ini mencari pemimpin yang amanah, berkualitas, untuk memajukan Rejang Lembong. Di segala segi, di bidang hukum, agama, pendidikan, pemerintahan, dan sebagainya. Terlengkap kan? Ya, hari ini kegiatan penyampaian visi dan misi daripada kandidat calon bupati dan wakil bupati di Partai Gerindra yang dihadiri oleh tujuh, tujuh, eh, telapan kandidat. Apa kandidat? Motivasi Bapak untuk maju apa, Pak? Ya, motivasi saya, saya disini hanya ingin mengajak para generasi muda untuk berani tampil. Artinya mengambil bagian di dalam pilkada ini dan juga di dalam pemerintahan. Oh, misalnya nanti terpilih, apa yang Anda akan lakukan, Pak? Ya, yang jelas kami lebih banyak, lebih fokus kepada masyarakat-masyarakat kurang mampu dan juga pemuda-pemuda di Rejang Lembong untuk menciptakan regenerasi daripada generasi penerus pembangunan di Kabupaten Rejang Lembong. Dari Rejang Lembong, Tim Liputan, Reltipi.com